Puasa, itu kan bahasa Arabnya itu kan siam, som, yang bahasa Indonesianya artinya adalah menahan diri. Kalau kata orang Jawa itu ngeker, apa ngeker itu ya, menahan diri lah. Bu, begini ya, puasa itu sebenarnya ibu menahan diri, bahasanya itu. Menahan diri dari apa? Tidak marah, tidak ghibah, tidak dengki, tidak buat fitnah. Nah ibu dilatih, supaya ibu bahagia. Kan bulat-balik tadi saya ceritakan, bu ya, tiga macam ini kan supaya ibu bahagia ini. Satu, beriman, memberi, dan menahan diri. Ini kan targetnya supaya bahagia dan selamat kita ini. Loh, kenapa menahan diri akan bahagia? Begini, bu. Segala sesuatu itu harus dipikir. Segala sesuatu itu harus dipertimbangkan. Kalau ibu tak biasa menahan diri, maka ibu tidak akan bahagia. Makanya di dalam puasa, ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Kalau yang membatalkan puasa, jelas. Murtad, jimak suami istri, keluar darah. Keluar darah di sini adalah haid, ya, itu batal. Kemudian mabuk, batal. Atau niat membatalkan puasa, itu juga batal. Niat itu begini, nanti kalau hujan turun saya batalkan puasa. Itu sudah batal itu. Niat, ada niat membatalkan puasa. Ya, makan, minum pada siang hari, itu batal. Gampang, yang susah itu merusak pahala puasa, membatalkan pahalanya. Contoh, ibu lagi puasa, ngomongin orang, itu batal pahalanya. Puasanya tetap sah, tapi pahalanya rusak. Seperti itu. Apalagi, ibu marah, ya, emosi, itu juga batal pahala puasanya. Suami istri, ribut, membenci orang lain, itu juga batal pahala puasanya. Nah, jolekkan itu, ibu dilatih dua. Bagaimana supaya puasanya sah dan pahalanya aman. Jangan sampai ibu puasa, suami istri, ribut, masih jalan juga. Yang biasa marah dengan anak, jalan juga. Jadi, ibu, boleh melakukan tindakan di luar kebiasaan. Yang penting, jangan emosi. Anak degil, jangan emosi. Omong-omong saja, gitu. Apa bedanya berbicara emosi dengan tidak? Ciri-ciri orang emosi ini, bu, setidak-tidaknya tiga. Ciri-cirinya, bu, ya, ibu ngomong antara emosi dengan tidak, tiga ciri-cirinya. Satu, suaranya stabil. Suara stabil ini bukan berarti diam. Diam itu bisa emosi, bu. Jadi, stabil, biasa saja. Tergantung kebiasaan. Kita stabil di sini ukurannya bukan suara kita dengan suara orang lain. Lihat juga asal-usul kita. Kalau kita memang orang Medan volume suara 80 persen, stabil juga dia. Jangan bandingkan pula dengan Wonosari Gunung Kidul Yogyakarta. Beda. Suaranya stabil, biasa saja. Itu namanya stabil. Satu, bu, ya. Yang kedua, bu, ya. Tidak ada kalimat yang menjelekkan. Yang ketiga, tidak ada kalimat yang berulang-ulang. Tiga itu berarti ibu stabil. Ibu ngomongin suami. Tiga itu, suara stabil. Tidak ada kalimat yang berulang-ulang. Dan tidak ada kata-kata yang menjelekkan. Maka ibu bisa dikatakan tidak emosi. Itu dari sisi suara. Yang ketiga, tidak ada yang dirugikan. Yang kedua, ya. Tidak ada yang dirugikan baik fisik, maupun jiwa kita, maupun benda-benda lain. Contoh, ibu marah dengan orang, tidak. Tapi ibu menyakiti diri sendiri. Itu juga emosi. Bagaimana menyakiti diri sendiri? Tidak makan, tidak mau sahur, tidak mau buka. Itu juga bagian dari emosi. Atau ibu bunuh diri, melukai diri sendiri. Emosi juga. Atau ibu merugikan benda. Misalnya, ibu emosi. Tidak marah dengan suami. Tidak marah dengan anak. Tapi ibu ambil gelas, banting. Emosi juga. Jadi sebenarnya, bu, emosi yang dilarang agama bukan hanya emosi terhadap orang. Emosi terhadap diri sendiri juga tidak boleh. Emosi terhadap benda juga tidak boleh. Orang emosi itu, bu, tidak akan pernah bahagia. Maka kata kuncinya, ibu, dengarkan kata-kata saya ini. Walaupun ibu benar, kalau marah, tetap salah. Bisa dipahami, ya? Nah, oleh karena itu, bu, kenapa marah itu bagian dari orang susah bahagia? Karena dengan marah akan menjadikan kita penyakit, bu, ya. Yang kedua, masalah akan bertambah. Saya ingin berikan logika. Mungkin ibu lupa. Dulu pernah saya sampaikan. Menyelesaikan masalah itu, bu, harus sesuai dengan masalahnya. Saya ingin berikan contoh, ya. Kalau di meja ini ada makanan. Tiba-tiba ada semut mau makan makanan. Bu, ya? Bagaimana menyelesaikan semut supaya tidak mengganggu makanan? Kalau semut itu menurut ibu semut api atau berbahaya, cukup menaikkan jari ibu, tekan semut itu, semut mati, bu, ya. Makanan selamat, meja tidak tumpah. Orang lain tidak tahu bahwa ibu telah menyelesaikan masalah besar. Tapi kalau ibu marah, ibu ambil palu, bu, ya. Dipukul semut itu, tar. Bu, ya. Semut belum tentu mati, meja rusak, makanan tumpah, suami ibu nak buka gagal. Kenapa? Karena ibu emosi. Oke, kebetulan tadi di jalan ada yang bertanya kepada saya, baikpun yang nanti akan saya jawab melalui YouTube saya. Dia bilang begini, Pak, semalam menjelang puasa, menjelang terawih, suami saya tiba-tiba mengatakan kepada saya dengan jujur, dia telah nikah siri empat tahun yang lalu. Sudah punya anak satu. Apa sikap saya, Pak? Nah, itu kan. Rupanya menjelang puasa, mungkin tak enak kalau bohong, gitu ya. Apa sikap saya? Nanti mau saya jawab pakai YouTube saya. Biar lebih jelas jawaban saya sekitar 30 menit. Nah, coba ibu bayangkan, kalau emosi, bu, ya, itu masalah akan bertambah. Mungkin terjadi perceraian dan segala macamnya. Kenapa, ibu ya, menyelesaikan masalah itu harus dengan kepala dingin, kalau pentuh harus cerai, menggunakan timing yang tepat. Begitu. Kalau lagi marah, mungkin langsung ke pengadilan, anak bagaimana? Rumah tangga bagaimana? Harta bagaimana? Ternyata walaupun harus terpisah, harus pakai strategi juga. Anak selamat, harta dapat, suami tak marah. Kan itu ukurannya sebenarnya. Oleh karena itu, segala sesuatunya harus diselesaikan dengan cara dingin. Tujuannya dua, supaya selamat dan bahagia. selamat menikmati.